Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini tahan dan saksikan program spesial kami Yaitu program yang menyajikan berbagai informasi seputar bulan suci Ramadan Tentunya dikemas secara hangat dan santai Bersama kurma, kuliah Ramadan Pemirsa pada kuliah Ramadan hari ini Saya Agil Salsabila akan berbincang seputar tema Nuzrul Quran Yaitu tentunya bersama tamu yang sangat kami hormati Bapak Dekan Fakultas Jawa dan Komunikasi Bapak Dr. Ahmad Syarifudin MA Assalamualaikum Bapak, selamat sore Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah jika dalam keadaan baik ya Pak Semoga kita selalu dalam minum Allah Dan selalu dalam keadaan sehat Amin Sebelum kita masuk ke tema kita hari ini Pak Apakah untuk puasanya lancar dan masih semangat Pak? Alhamdulillah sampai saat ini di puasa hari yang ke-6 Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan Alhamdulillah Puasanya selesai setiap hari dari fajar sampai maghrib Alhamdulillah Alhamdulillah Baiklah Pak, di bulan Ramadan ini Bagaimana sih Pak teseharian Bapak sebagai Dekan Fakultas Da'waran Komunikasi Di Uwinda dan Patah Palemang ini Pak Mungkin bisa berbagi ceritanya Pak, silahkan Bapak Baik terima kasih Alhamdulillah Selaku Dekan Fakultas Da'waran Komunikasi hingga saat ini Masih diberikan kesempatan, kesehatan dan aktivitas selama ini Sejak awal Ramadan terutama Tetap bisa menjalankan aktivitas saya sebagai Dekan Bisa menyelesaikan tugas-tugas di kantor Aktivitas ibadah juga Alhamdulillah bisa terselenggara Dengan rutin membaca Al-Quran Misalnya setiap hari Alhamdulillah bisa sampai satu juz Kemudian ibadah-ibadah yang lain Seperti ibadah wajib, ibadah sunnah, tarawih juga Alhamdulillah Sampai saat ini lancar Dan kemudian yang penting adalah bahwa Meskipun di bulan Ramadan saat ini Kita umat Islam semuanya berpuasa di bulan Ramadan Dengan mengisi kiamu Ramadan Kita juga masih bisa melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi Mengajar, kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat Dan tetap bisa menulis atau melakukan penelitian Alhamdulillah Ya Alhamdulillah tentunya tetapi selingi dengan kegiatan-kegiatan positif ya Pak ya Ya Alhamdulillah Baiklah Pak, terima kasih Bapak Nah terkait tema kita hari ini ya Pak Yaitu yang berhubungan dengan Suruh Al-Quran Nah bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa Di antara bulan yang lainnya Itu karena di bulan Ramadan ini ada peristiwa Nuzul Al-Quran Mungkin bisa Bapak jelaskan Pak terlebih dahulu Apa yang dimaksud dengan Nuzul Al-Quran itu Pak Baik, sebelum menjelaskan tentang apa itu Nuzul Al-Quran Di dalam Surah Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Syahrul Ramadan Alladhi unzila fihi Al-Quran Hudanlinnas Wabayyinati minal huda wal furqon Ilakhirihi Di ayat tersebut Bahawa bulan Ramadan Adalah bulan diturunkannya Al-Quran Unzila fihi Al-Quran Hudanlinnas Wabayyinati minal huda wal furqon Yang mana fungsi dari Al-Quran itu adalah Sebagai huda Sebagai petunjuk Sebagai direction Dan sebagai al-furqon Pembeda antara yang hak dan yang batil Dari ayat itu jelas bahwa Salah satu momen yang terpenting di bulan Ramadan Adalah satu momen yaitu Nuzul Al-Quran Nuzul Al-Quran sendiri terdiri dari dua kata Yang pertama adalah Nuzul Dari fi'il nazala yan zilu Nuzul artinya turun Kemudian Al-Quran yakni Firman Allah yang diturunkan Atau yang difirmankan kepada Nabi Muhammad SAW Melalui perantara Malaikat Jibril Dan merupakan petunjuk bagi manusia Ditambah lagi kalau definisi lengkapnya Mulai dari surat Al-Fatihah Dan diakhiri dengan surat An-Nas Jadi kata Nuzul Al-Quran adalah Peristiwa turunnya Al-Quran Dari zat yang maha tinggi Ini Allah SWT Kepada Nabi kita Muhammad SAW Baik dalam dua momen Baik yang turun secara langsung Dari Allah di Baitul Aizah Lalu kemudian Dari Baitul Aizah turun kepada Nabi Muhammad Dari Allah ke Baitul Aizah itu satu kali Satu kali turun Jadi gedubrak Seperti itu ya Firman-firman Allah Kemudian dari Baitul Aizah Kepada Nabi kita Muhammad SAW Itulah yang berproses Dalam waktu kurang lebih 22 tahun 2 bulan dan 23 hari Itu proses turunnya Al-Quran Jadi Nuzul Al-Quran adalah Peristiwa turunnya Al-Quran Dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW Baiklah Masya Allah Oke Pak masih berbincang Seperti tema kita hari ini Menurut Bapak Karena Nuzul Al-Quran ini kan Adalah momen yang sangat spesial Pak ya Mungkin ada hikmah gak dari Malam Nuzul Al-Quran ini Pak Bagi umat Islam Oh baik Sangat-sangat penting Jadi betul bahwa Ada hikmah Nuzul Al-Quran Memang peristiwa turunnya Al-Quran itu Sudah selesai Jadi dari Baitul Aizah Dari Allah ke Baitul Aizah Sudah selesai Kemudian dari Baitul Aizah Kepada Nabi kita Muhammad Kan sudah berlangsung Sudah selesai juga Akan tetapi momen itu Bagaimanapun tidak akan hilang Momen Nuzul Al-Quran Itulah yang oleh umat Islam Di Indonesia terutama Itu diperingati dengan Dengan peringatan Nuzul Al-Quran Atau memperingati turunnya Al-Quran Untuk apa? Tentu untuk mengenang kembali Betapa pentingnya Al-Quran Fungsi Al-Quran bagi kita umat Islam Yang merupakan sebagai petunjuk Kemudian merupakan juga sebagai Al-Furqan Artinya bahwa Eksisting atau eksistensi dari Al-Quran itu sendiri Dan fungsi Al-Quran bagi umat Islam Itu yang menjadi penting untuk Katakanlah Memperingati Malam Nuzul Al-Quran Meskipun Ada yang mengatakan Kan sudah selesai turunnya Iya Al-Quran memang sudah selesai turunnya Proses turun dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad pun sudah selesai Tapi kan momen itu kan tidak bisa hilang Misalnya kita ya Agil misalnya lahir di hari Sabtu Apakah momen hari Sabtu itu bisa hilang? Kan tidak Itu sejarah Jadi sejarah itu berulang Dan diingat-ingat lagi oleh umat Islam Supaya menumbuhkan kecintaan Menumbuhkan ghiroh kepada Nabi kita Muhammad SAW Terutama Tentu juga kepada Al-Quran Yang menjadi petunjuk Dan sebagai Al-Furqan bagi kita umat Islam Oke baik Pak Selanjutnya Pak Apakah ada hubungan Pak Antara Nuzul Quran dengan Malam Laila Tulqadar? Ya baik Sangat ada Jadi kalau kaitan antara Nuzul Quran dengan Malam Laila Tulqadar Atau Laila Tulqadar ya Perlu kita ingat kembali bahwa Sesungguhnya turunnya Al-Quran itu ada dua momen Ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Dari Allah ke Baitul Izzah Itu terjadinya Satu kali duf'ah atau satu kali turun Itu ketika Laila Tulqadar Beberapa ulama menyatakan pada malam mulia Malam kemulia itu Laila Tulqadar Itulah jatuhnya Itu apa namanya Di dalam ruayat-ruayat Nabi dikatakan Tahrru Laila Tulqadri Fil Ashril Akhir Min Ramadhan Artinya ketika kita berburu Laila Tulqadar Yang pada saat itu juga diturunkan Al-Quran Yang satu kali turun itu Ada malam kemuliaan Yang bahkan disinyalir di dalam Di dalam Al-Qadar Malam itu adalah sangat Baik Baiknya Kebaikannya itu melebihi dari Seribu bulan Laila Tulqadari Khairu Min Al-Fishar Lebih dari seribu bulan Artinya ada momen Yang berkenaan dengan Nuzul Al-Quran Turunnya Al-Quran pada malam Kodar Atau malam-malam yang mulia Tetapi ada Ketika Al-Quran diturunkan Dari Bayatul Izzah Kepada Rami Muhammad Yang dibawa oleh Malika Jibril Itu yang terjadi Menurut ulama Pada tanggal 17 Ramadan Yaitulah surat Al-Alak Ayat 1 sampai 5 Itulah yang Yang sehingga kita Itu mengenang Ada Nuzul Al-Quran Ada Berburu Laila Tulqadar Meskipun momennya dipisahkan Tapi intinya Pada malam kemuliaan itu Ada keterkaitan Antara turunnya Al-Quran Dengan Laila Tulqadar Oke baiklah Pak Nuzul Al-Quran ada Keterkaitan sendiri Pak Dengan Laila Tulqadar Oke baiklah Pak Setelah kita Sudah banyak sekali Mengupas carinci Tema hari ini Dengan semangat Dan informatif tentunya Boleh Pak Untuk yang terakhir Sebelum kami tutup Pembincangan hari ini Untuk Bapak bisa Berbagi tips Dan tips kepada kami Kami semua dalam Hal menyambut Nuzul Al-Quran Mungkin Ada sedikit tips dari Bapak Yaitu Amalan-amalan Yang bisa kita melakukan Pada Malam Muzul Al-Quran Baik Kita tahu bahwa Di bulan Ramadan Ini adalah Selama satu bulan penuh Bahkan Ibadah yang kita lakukan Di bulan Ramadan ini Semuanya dilipat Gendakan oleh Allah Bahkan sampai Sepuluh kali Lipat Bahkan Allah Allah Melipat Gandakan Dengan lipat Ganda yang tidak terbatas Artinya Kebaikan apapun Yang kita lakukan Di bulan Ramadan Ini akan Menuai Sepuluh kali lipat Keberkahan Kebaikan Yang bisa kita lakukan Artinya Amal ibadah apapun Yang bisa kita lakukan Dalam kebaikan Di bulan Ramadan Itu bisa kita lakukan Dalam rangka juga Menyambut Peristiwa Nuzul Al-Quran Atau Memperingati Nuzul Al-Quran Jadi mulai dari Puasa tentunya Kita berpuasa Bagi yang tidak berhalangan Kemudian Membaca Al-Quran Tilawat Al-Quran Sebagai apresiasi Bagi kita Terhadap Kecintaan kita Terhadap Al-Quran Kemudian Menghidupkan Malam Ramadan Sholat Tarawih Kemudian Zikir Ada majelis talim Kita ikuti Kita mendengarkan Tausiyah Kemudian Sholat-sholat Rawatib Juga Yang mengiringi Sholat-sholat wajib Kita itu juga Patut kita lakukan Tidak ada Amalan khusus Memang Tidak ada Amalan khusus Yang Yang harus kita lakukan Misalnya Untuk menyambut Ramadan Saya akan sholat Di depan tiang Misalnya Tidak ada Rasulullah Juga tidak mengajarkan Yang penting Kita bisa mengisi Amaliyah-amaliyah Ramadan Yang rutin kita lakukan Dan memang Bernilai Manfaat Bernilai kebaikan Maka itu adalah Trik-trik kita Dalam Merespon Atau menyambut Nuzul Quran Dan yang terpenting Bagi kita sebenarnya Terutama bagi generasi muda Ini yang penting adalah Bagaimana sikap kita Terhadap Al-Quran Yang sudah diturunkan Pada malam yang mulia Oleh zat yang maha mulia Allah SWT Kepada orang yang sangat mulia Yang karim Rasulullah SAW Adalah Al-Quran Bagaimana sikap kita Pertama kita wajib Mengimaninya Jangan sampai ada keraguan Di dalam hati kita Terhadap Al-Quran Jangan sampai kita berpikir Ah jangan-jangan Al-Quran di ciptaan Jangan sekali-kali Jadi pertama Kita adalah menyikapinya Kemudian yang kedua Kita harus membacanya Kapanpun sempat Dan jangan nunggu sempat Jangan nunggu waktu senggang Kita harus menyempatkan waktu Kita harus membuat Atau mencari waktu senggang Untuk membaca Al-Quran Dan terutama di bulan Ramadan Dan yang ketiga Setelah kita Mengimaninya Kemudian membacanya Memahami isinya Ini kewajiban kita Apalagi generasi muda Memahami isinya Sekarang sudah Tidak kurang-kurang lagi Fasilitas atau sarana Yang bisa Membuat kita faham Sudah ada terjemahan Di dalam aplikasi Sudah ada Bisa kita download Dan banyak sekali Tinggal kita Mau atau tidak Ya harapannya Kalau untuk anak-anak Kita harus Karena sebagai umat islam Kemudian yang keempat Nah ini yang berat mungkin Kita mengamalkan Al-Quran Jadi mengamalkan Mengamalkan Al-Quran Atau menjalankan Perintah-perintah Dan larangan Allah Di dalam Al-Quran Itu adalah Sebagai ujung tombak Dari kita Sebagai orang yang beragama Dan kita sebagai orang yang Bertako Itu sikap yang Perlu kita lakukan Menyikapi Nuzul Quran Dan menyikapi Al-Quran Itu sendiri Baiklah terima kasih Bapak Pemirsa Ada banyak sekali Amalan-amalan Yang bisa kita lakukan Dalam menyambut Malam Nuzul Quran Terima kasih kami Ucapkan kepada Bapak Dr. Ahmad Syarifuddin Yang telah berkenan hadir Dan menemani kami Dalam kuliah Ramadan Kali ini Semoga yang telah Bapak sampaikan Dan Bapak bagikan hari ini Dapat diterima Oleh pemirsa Terima kasih pula Kepada pemirsa Setiap kurma Yang mengikuti acara ini Dari awal Hingga selesai Tetap semangat Dalam menjalankan Ibadah puasanya Mari kita jalankan Dengan khidmat Dan ketumusan Yang penuh Agar tercapainya Keriduan Dan mendapat syapaat Yang sebesar-besarnya Dari Allah SWT Amin Program kurma Akan hadir Tentunya Dengan bahasan Dan kompeten Di bidangnya Saya Hoss Agil Salsabila Beserta kru yang bertugas Mengucapkan terima kasih Dan pamit undur diri Dari hadapan Selamat sore Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton